Pemirsa tuntutan ribuan kepala desa yang meminta 10% APBN untuk dana desa ditanggapi oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta para kepala desa tersebut untuk memikirkan lebih dalam terkait tuntutan mereka. Ia bahkan meminta para kepala desa untuk menunjukkan kinerja mereka. Hal tersebut disampaikan Megawati di hadapan ribuan kepala desa di kompleks Gelora Bung Karno pada Minggu 19 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Ada pun APBN tahun 2023 adalah sebesar 3 triliun rupiah. Apabila para kades meminta 10%, diantaranya berarti mencapai 300 triliun rupiah. Dalam kegiatan ini Megawati juga mengaku prihatin dengan para kepala desa yang masih melakukan demonstrasi. Megawati menilai para kepala desa itu seharusnya menyampaikan aspirasi mereka melalui menteri terkait atau DPR. Meski mengakui bahwa demonstrasi dijamin oleh sistem demokrasi, Megawati mengatakan masih ada cara musyawarah mufakan. Megawati juga sempat menyinggung Presiden Jokowi Dodo yang makin kurus karena memikirkan negara. Sehingga ia meminta agar para kepala desa memikirkan kembali tuntutan mereka tersebut. Selain tuntutan dana desa, para kades ini juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tak ditunda. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.